Intro Guys, kita sekarang udah sama Mbak Anies Hidayah dari Medikinan Karan Thank you Mbak sudah joinin sama dengan kita Mbak, soal pelanggaran haksasi manusia terhadap PKI Selalu jadi trending topic, selalu terjadi di tiap tahun dari dulu sampai sekarang Kenapa selalu terjadi Mbak? Nggak habis-habis gitu Walaupun misalnya udah ada negosiasi antar negara atau apa gitu Tapi selalu kejadian, kenapa bisa gitu Mbak? Iya, kenapa berulang, kenapa terus terjadi dalam bentuk yang sama Karena bagaimana cara menyelesaikannya itu yang tidak pada akarnya Jadi hanya reaktif terhadap masalah yang muncul Ibarat kebakaran itu hanya seperti pemadam kebakaran Tetapi tidak membangun bagaimana mekanisme migrasi yang aman Sebelum berangkat semua dipastikan Orangnya, dokumennya, prosesnya, prosedurnya segala macam Itu selama ini tidak banyak dilakukan Termasuk yang paling akar adalah soal ketimpangan, lapangan pekerjaan, pembangunan Tidak berpihak bagi mereka yang terpinggirkan seperti teman-teman yang terpaksa keluar negeri itu Oke, jadi sebenarnya akarnya banget adalah Ya kalau bisa, sebisa mungkin mengurangi warga Indonesia yang keluar dan jadi TKI keluar negeri gitu Mbak? Bukan, jadi bukan mengurangi mereka yang keluar negeri Tapi bagaimana memastikan mereka yang berangkat itu berangkat secara aman Jadi bukan berangkat dengan mekanisme yang rentan gitu Jadi tiba-tiba bermasalah, bahkan sebelum berangkat juga sudah bermasalah gitu Oke, Mbak, tapi bukankah sudah ada lembaga negara seperti BNP2TKI yang tujuannya sebenarnya buat hal-hal seperti itu Apakah berarti memang belum berjalan dengan optimal Mbak? Ya, BNP2TKI memang dibentuk salah satunya untuk mendorong optimalisasi pelindungan pekerjaan migran Tetapi kan memang lembaga saja tidak cukup gitu Regulasi yang dimiliki pemerintah Indonesia terkait pelindungan pekerjaan migran Itu memang selama ini tidak berpihal Undang-undang itu banyak mengatur tentang bisnis perempatan Bukan mengatur tentang bagaimana melindungi orang yang keluar negeri Makanya kemarin lewat Komisi IX DPR RI kan dibikin undang-undang baru Yang baru disahkan tahun lalu Oh, untuk kejadian yang terakhir kali ini Mbak, yang di Saudi Arabia Itu gimana? Apakah TKI-nya pergi dengan legal atau ilegal? Terus juga, apa sih sebenarnya yang terjadi di sana gitu proses hukumnya? Sehingga akhirnya harus dihukum mati? Kalau berangkatnya secara legal ya Zeni Misrin ini sudah menjadi pekerja migran dari tahun 1996 Sudah sangat lama sekali pulang kembali lagi gitu Jadi sudah punya relasi yang sangat baik dengan majikannya Kenapa dieksekusi mati? Dari banyak informasi yang beredar Juga informasi dari Kementerian Luar Negeri Memang ada proses yang miss ya Jadi pendampingan 4 tahun pertama itu tidak ada pengacara Tidak didampingi KBRI Karena pemerintah belum tahu waktu itu Sehingga kemudian diputuskan vonis hukuman mati Yang itu kemudian sulit sekali untuk diringankan gitu Oke, berarti tapi pada akhir-akhir periode hukumnya Itu didampingi ya sama KBRI? Ya, mulai didampingi tahun 2009 sampai 2018 Proses-proses pasca 2009 Tetapi kan yang menentukan adalah proses pertama sebenarnya gitu Seperti tadi Mal bilang, kita selalu reaktif Begitu ada kejadian, baru kita rame-rame, ribut-ribut Lalu mungkin setelah beberapa hari, 1-2 minggu Kita akan lupa lagi gitu, Mal Nah sebenarnya yang harus kita lakukan Baik dari migrant care, juga dari anggota masyarakat lainnya Seterusnya keseluruhan Biar kita nggak reaktif Tapi proaktif itu apa sebenarnya? Pertama memang harus mengedukasi masyarakat kita yang akan berangkat ke luar negeri Dipastikan mereka punya kapasitas yang baik ya Yang mumpuni, yang punya bergening position di mata majikan di luar negeri sana gitu Melalui pendidikan yang layak gitu Yang kedua tentu informasi tentang migrasi ini harus sampai kepada masyarakat Bukan datang dari calo-calo gitu Dan berharapnya itu pemerintah yang memberikan gitu Sehingga itu bakal baik untuk mereka sebelum berangkat ke luar negeri Itu bagian dari bagaimana sebenarnya mencegah gitu Dan mungkin ada teman-teman nonton di rumah Mungkin ada saudaranya Perkenalannya yang akan berangkat sebagai buruh negeri ke luar negeri Ada tips dan trik yang bisa dibagikan nggak? Ya, bagi masyarakat misalnya akan berangkat ke luar negeri Ditawarin gitu misalnya Ya misalnya ditawarin Mohon semua informasi itu bisa di cross-check di website BNP2TKI Go ID Di sana ada informasi bagaimana prosedurnya Berapa biaya yang harus dibayar Apa saja yang perlu dipersiapkan Bagaimana kalau menghadapi masalah ketika proses itu berlangsung Semuanya lengkap di BNP2TKI Go ID Oke, terima kasih banyak Mbak Enis Semoga mencerahkan kepada teman-teman semua di rumah Nah guys, tadi kita udah ngobrol sama perwakilan dari Migrant Care Indonesia Habis ini kita mau denger suara-suara para buruh migran di luar negeri Kita mau denger gimana cerita mereka di sana Dan mungkin mereka punya tips dan trik atau concern lain Yang bisa dibagikan kepada kita di Indonesia Atau juga kepada teman-teman bunuh migran di luar negeri lain Yuk kita lihat yang berikut ini Saya Arumi Marsudi, saya berasal dari Ditar Jawa Timur Dan saat ini saya bekerja sebagai TKI di Singapura Dan job saya adalah mengasuh anak usia 18 bulan Juga masa dan bersih-bersih juga job-job yang lain Dan suasana di tempat saya bekerja lumayan menyenangkan Karena dari awal kami sepakat untuk tahu hak-hak dan kewajiban masing-masing Jadi majikan saya juga tahu apa yang harus saya kerjakan Saya juga harus tahu apa yang harus saya kerjakan Dan kami saling support Jadi kalau saya melakukan kesalahan Atau kurang berkenan di hati mereka Mereka memberi tahu saya dengan cara diskusi Jadi nggak ada yang bentah-bentah apalagi sampai mukul tangan Tetapi tidak semua TKI atau TKW di luar negeri mendapatkan suasana yang menyenangkan seperti ini Saya lumayan bersyukur dengan suasana pekerjaan di tempat saya Tetapi banyak dari kawan-kawan saya mendapat Suasana yang sangat tidak menyenangkan Seperti di bawah tekanan Atau mereka diingatkan dengan cara yang dibentak-bentak Atau bahkan ada yang sampai yang dipukul Dan mereka nggak berani melawan Karena takut kehilangan job Jadi kalau suasana tempat saya bekerja pribadi Alhamdulillah sangat menyenangkan Karena kita saling komunikasi dua arah